Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Para pendukung Wan Abud plus pendukung 212 mendoakan saya terkena virus corona. Beli sekali saya baca doa khusus mereka di media sosial. Mungkin bagi mereka kalau saya terkena virus corona saya akan mati. Atau itu akan jadi azab yang melembuhkan saya. Ya maaf deh, saya bukan sombong ya. Tentu saja saya tidak berharap kena virus corona. Tapi gak usah lebailah soal corona ini. Kalau saya kena virus corona ya saya sakit. Tapi ya sakit yang biasa-biasa saja. Paling meriang, demam, batuk-batuk, sesek nafas, pilek kali ya. Ya kayak gitulah, no big deal. Kata anak sekarang santuy aja. Kalau saya kena corona tentu saya akan dirawat. Tapi ya gak lamalah. Terus hidup normal lagi. Kalau mau khawatir, saya lebih khawatir kena demam berdarah. Kalau mau khawatir, saya lebih khawatir kena TBC. Tahukah Anda TBC itu adalah penyebab kematian 100 ribu orang per tahun di Indonesia. Kalau corona? Sejauh ini yang saya tahu, fatality rate, yaitu tingkat kematian dibandingkan penderita, adalah cuma 2-3 persen. Dan yang meninggal ini pun biasanya terjadi karena mereka memang rentan. Misalnya karena mereka berusia tua atau pengidap HIV. Atau memang punya penyakit lain seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Fatality rate corona juga jauh lebih rendah daripada virus MERS yang fatality ratenya di Saudi mencapai 69 persen. Virus Ebola bahkan bisa sampai 90 persen. Kita ini lebay aja soal corona. Kita kehilangan akal sehat. Padahal kita ini orang Indonesia yang setiap hari makan bakso di piring yang dicucinya asal-asalan. Atau anak-anak Indonesia kan biasa berenang di air banjir yang sudah bercampur dengan sampah dan air got. Kita kuat. Geli sih sekaligus prihatin melihat masyarakat berburu beli masker sampai harganya meningkat 10 kali lipat. Dan para pedagang sih memanfaatkan ketakutan itu dengan menjual masker dengan harga yang sangat mahal. Kita panik karena imajinasi kita sendiri. Orang membayangkan kematian di mana-mana, mayat bergelimpangan di jalan-jalan, mati mendadak. Tiba-tiba ada orang jatuh dan kejang-kejang, rumah sakit sesak oleh pasien-pasien sekarat, keluarga yang histeris. Lebay. Kita membayangkan bencana seperti digambarkan di film-film hayalan tentang meledaknya penyakit yang tidak dikenal. Film-film fiksi kok dijadikan referensi. Ada film-film menegakkan seperti outbreak atau contagion yang bercerita tentang penyebaran penyakit mematikan yang memakan korban puluhan atau ratusan orang. Kita sendiri yang bikin suasana jadi mencekam. Setelah itu kita ketakutan. Ada pula Anies Baswedan yang bilang Jakarta dalam kondisi genting. Virus corona sudah di level tertinggi katanya. Amang kosong. Dirjen WHO bilang, musuh terbesar kita bukanlah si virus. Tapi rasa takut, kabar burung dan stigma. Modal terbesar kita adalah fakta, akal sehat dan solidaritas katanya. Setuju saya. Media masa menjadikan ini barang dagangan. Di depan rumah si pasien diparkir mobil liputan wartawan yang hendak mengabarkan keadaan pasien jam demi jam. Isu tentang kehidupan pribadi si pasien pun menyeruak. Karena kesimpang siuran informasi, orang hanya bisa menduga-duga bagaimana pasien tersebut terkena virus corona. Kita hanya tahu si pasien memperolehin dari seorang pria. Tapi lantas ada tiga versi cerita. Pertama, si pasien adalah guru dansa si pria Jepang. Kedua, si pasien adalah teman dekat si pria Jepang. Atau ketiga, mereka berdua tidak saling kenal tapi kebetulan berada di klub dansa yang sama. Cerita menjadi semakin dramatis ketika media melacak kehidupan si pasien dan melaporkan detail-detail termuan mereka. Akhirnya, harus presiden yang turun tangan menyatakan identitas pasien harus dirahasiakan karena menyangkut privasi. Ini jadi drama karena kita perlakukan sebagai drama. Padahal corona itu biasa-biasa saja. Mereka yang terkena corona di seluruh dunia memang mencapai 90 ribu orang lah kira-kira sekarang. Tapi dari 90 ribu itu, 80 ribu adanya di Cina. Yang lumayan besar juga di Korsel ada 4 ribu kasus. Iran, 1 ribu kasus. Italia, 2 ribu kasus. Nah, sekitar 3 ribu sisanya ada di 72 negara. Yang tewas sampai Senin pagi lalu hampir 3 ribu orang. Tapi di Asia Tenggara korban tewas hampir nggak ada. Jadi besar nggak angka-angka itu. Ya, relatif kecil dibandingkan mereka yang meninggal karena penyakit-penyakit lain. Jadi, saya sih tidak merasa ada petaka kalau saya misalnya kena virus corona. Terus terang kalau saya kena virus corona, saya tidak akan stres, depresi, atau merasa Tuhan sedang menghukum saya. Saya tidak akan menutup-menutupinya. Saya nggak punya masalah tuh kalau banyak orang tahu saya pasien corona. Saya justru ingin agar orang yang pernah berinteraksi dengan saya tahu bahwa saya terkena virus corona. Agar mereka bisa memeriksakan diri. Dengan ringan saya akan tulis di FB, di Instagram, di WAG, atau bahkan di Youtube. Bukan sebagai drama, tapi sebagai cerita biasa. Karena ini bukan malapetaka, ini bukan kiamat, ini bukan AIDS. Ini cuma virus corona. Mudah-mudahan sih saya tidak terkena. Tapi kalau saya terkena, saya akan menghadapinya dengan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, kita semua akan selamat.